Halo guys, jumpa lagi dengan Elvan disini ya Hari ini Elvan akan buat review tentang Huawei Y9 2019 Oke, sebelum Elvan lanjutkan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya Dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video-video berikutnya ya Oke, sekarang Elvan akan mulai dari bodinya Bodi smartphone ini masih bermaterial polikarbonat campur kaca ya Dan dimensinya 162.4x77.1x81mm Dan untuk beratnya 173 gram Dan untuk kualitas layarnya IPS LCD kapasiti touchscreen 16M color ya Dan ukuran Y9 2019 ini 6.5 inci 103.7cm Dan screen body rasionya 19.5 banding 9 rasio Dan layarnya sendiri sudah Full HD Plus 1080 x 2340 pixel Dan kerapatan pikselnya 396 ppi Sudah Android 8.1 Oreo Oke, kita lihat dari desain bodi ini nampak cantik ya Nampak kece, nampak mewah Walaupun dia bermaterialkan polikarbonat campur kaca ya Tapi bagi saya saat memegangnya nampak berkesan mewah gitu ya Berkesan mantap kece gitu ya Jadi kalau kalian ingin menyunting smartphone ini Ya menurut saya oke-oke aja Dan dari segi layar dan speknya Kayaknya ini ingin bersaing dengan Honor 8X ya Oke guys, kita lanjutkan untuk chipsetnya ya Chipsetnya isi silicon kirin 7110 12nm GPU Mali 651 MP4 Dan kita akan mencoba fingerprintnya ya Kayaknya fingerprintnya lumayan cepat Dan langsung kita tempelkan jari langsung terbuka ya Dan face and locknya juga oke Dan sekarang kita tes dari videonya ya Video dari Youtube Ya kualitas gambarnya bagus ya Jernih dan terang ya Jadi menurut saya ini handphone 3 jutaan yang patut untuk dimiliki ya Dan ukuran layarnya udah 6.5 inci Kayaknya enak untuk Youtube-an Dan dari segi Antutu-nya sudah Sudah 132 Jadi antutu-nya sudah tergolong tinggi ya Dan kelancarannya juga sudah tergolong kelas menengah ke atas ya Oke, untuk internalnya RAM-nya sudah 4GB Dan ROM-nya 64GB Micro SD boleh ditambah sampai 400GB Oke, untuk baterinya sendiri Sudah mengusung bateri 4000mAh ya Dan ketahanan baterinya Kalau on time boleh sampai 9 jam atau 10 jam ya Dan saya sudah mencoba memang kualitas baterinya Boleh bertahan lama Walaupun kita On time terus ya Multi-toast Yes Dan Y9 2019 ini sudah MUI 1.2 Oke, sekarang kita akan tes untuk gaming ya Kita akan lihat gamingnya gimana Dan disini CPU-nya octa-core 4x2.2 GHz Cortex A73 Dan GHz Cortex A53 GPU-nya Mali 651 MP4 Oke, kita akan tes game Alpha 9 ya Kita akan lihat Gimana Kelancaran game-nya Dengan prosesor-nya Dan GPU-nya ya Oke Terima kasih telah menonton! 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 Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat hasil fotonya ya Ini foto di siang hari dan ini foto di malam harinya ya Kamera Y9 Kamera Y9 ini Dan untuk video-nya sudah sudah menonton! Dan untuk video-nya sudah full HD ya Dengan 30 fps Fiturnya LED Flash HDR Panorama Panorama HDR Y9 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 2019 ini sudah ada LED notifikasi ya Y9 2019 ini sudah ada LED notifikasi ya Spek dan Spek dan prosesnya Y9 2019 ini sudah kelas menengah ke atas ya Dan Elvan sudah mencobanya Dan Elvan sudah mencobanya Memang kualitasnya bagus Walaupun dia masih polikarbonat untuk material bodinya ya Tapi kualitasnya memang bagus Oke guys sampai disini dulu review dari Elvan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.